Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Utechnoid Kali ini saya akan mencoba Untuk merubah Tegangan Dari power supply ini Ini adalah power supply 12V 30A Saya akan coba ubah menjadi 24V 15A Jadi Tegangannya kita naikin Arusnya akan berkurang Kita naikin 2 kali lipat Arusnya berkurang 2 kali lipat Oke disini Saya sudah buat Skema Dari Travonya Seperti ini Nah ini Ini CT nya Ground jadi ground Kemudian disini ada Dioda Dioda fast dioda Disini juga dioda Kemudian di paralel Jadi ini Totalnya 15V Ini 15V Di paralel Jadi disini outputnya 15V maksimal Bisa diatur disini Menjadi 12V Dan maksimal 15V Menggunakan Variable resistor yang ada disini Kemudian bagian feedback nya Kemudian bagian feedback nya Itu seperti ini Ini adalah positif Ini ground Ini lampu indikator nya Kemudian ini nilai Resistor nya 6,8K Di seri dengan 680 Kemudian disini 1,5K Dan Variable resistor nya Atau trim pot nya Itu 1K Jadi kalau 1K ini Kita nolkan Kita putar Menjadi 0 ohm Jadi perhitungannya Kalau Menggunakan Rumus Pembagi tegangan Ini output ke feedback nya Nanti 2,5V 2,5V Tapi sekarang Kita akan Ukur langsung Feedback nya Dari sini Ini yang menuju Ke feedback Kita akan Lihat Berapa tegangannya Kalau Output nya 12V Berapa tegangan Feedback nya Dan Kalau 15V Atau maksimal Tegangan maksimal Berapa nilai Feedback nya Kita akan Lihat Ini Sudah Nyala Oke Untuk melakukan Ini Harap hati-hati Karena ini Tegangan tinggi Terutama Nanti Kalau sudah Mati Ini Masih Menyimpan Tegangan Listrik Jadi Harap Hati-hati Supaya Tidak Kestrum Oke Ini adalah Tegangan Minimal Tegangan Minimal nya Adalah 0 10,76 Dengan Memutar Potensiometernya Sekarang Kita lihat Tegangan Feedback nya Disini Tegangan Feedback nya 2,48 2,45 2,5 Kalau kita Bulatkan Sekarang Saya akan Putar Potensiometernya Untuk Menaikkan Tegangan Menjadi 12V Sekarang Kita lihat Nilai Tegangan Feedback nya Sama 2,48 2,48 Atau 2,5 Sekarang Kita Naikkan Ke Maksimal Ini adalah Tegangan Maksimal 14,97 Atau 15V Kita lihat Tegangan Feedback nya Stabil Di 2,5 Ini adalah Power supply 12V 30A Yang Saya Ingin Modif Tanpa Mengganti Trapo Dan Ini Sudah Saya Potong Jalurnya Yang Tadinya Ini adalah CT nya Sebagai Ground Kemudian Ini Positive 1 Dapat Deode Switching 1 Dan Ini Positive 2 Dapat Deode Switching 2 Kemudian Di Paralel Menuju Ke Output Positive Oke Ini Sekarang Saya Akan Perlihatkan Output Yang Dari 12V Menjadi 24V Ini Adalah Apometer Sekarang Saya Akan Colokin Ini Sudah Nyala Dan Ini Tegangannya 24V Ini Tegangannya 24V Dan Ini Ada Yang Saya Modif Karena Feedback Karena Tegangannya Naik Maka Kita Harus Ganti Feedback Ini 22K Ohm Dan 2,2 Kilo Ohm Yang Tadinya 6,8 Kilo Dan 680 Dan 1,5 Kilo Oke Masalahnya Setelah Saya Modif Saya Ubah Jalurnya Mosfet Pada Bagian Highside Mosfet Ini Menjadi Panas Ketika Saya Pasangkan Dengan Beban Beban Motor Ini Beban Motor 24V Kita Akan Lihat Tegangannya Tegangannya Langsung Drop Dan Sudah Ada Bau Terbakar Dari Komponen Tapi Tidak Tau Terbakarnya Karena Rusak Atau Tidak Yang Pasti Ini Panas Sekali Dan Yang Bagian Low Side Mosfet Adem Jadi Kira Kira Apa Masalahnya Saya Belum Tahu Mungkin Ada Teman Teman Yang Bisa Bantu Cara Memodifikasi Power Supply Seperti Ini SMPS 12V 30A Menjadi 24V Terbakar